Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, atau yang kita sebut dengan AI, saat ini semakin dinamis dan melahirkan perdebatan. Di satu sisi, ada mereka yang bercita-cita tinggi ingin menggantikan manusia dengan kecerdasan buatan, menghadirkan visi masa depan yang mungkin saja mirip dengan apa yang kita lihat di film-film fiksi ilmiah, di mana AI mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan. Di sisi lain, ada mereka yang melihat AI sebagai alat yang dapat digunakan untuk mendukung dan memperluas potensi manusia, meningkatkan efisiensi, dan memecahkan masalah kompleks yang sulit diatasi secara konvensional. Kami memanfaatkan AI untuk tiga hal. Pertama, Code Review. AI memeriksa kode yang dibuat engineer, menemukan potensi bug, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Kedua, Appraisal. AI membantu menerjemahkan kebutuhan bisnis yang ada, menjadi spesifikasi teknis, dan menjadi dasar pengembangan produk di refaktori. Terakhir, Code Generator. AI memproduksi kode yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi hingga selesai dikerjakan. Lalu, bagaimana sikap refaktori terhadap keberadaan AI? Di bulan Februari 2023, CEO refaktori itu ada concern tentang bagaimana caranya kita mengurangi negatif time. Negatif time itu bisa berbentuk berapa banyak waktu yang kita keluarkan atau effort yang kita keluarkan untuk mengejarkan bug, reject, dan lain sebagainya. Nah, maka muncullah ide untuk membuat automation untuk code review. Di tahap Februari atau enggak marit itu masih pembuatan dokumen. Nah, itu terus melakukan research sampai bulan September atau enggak oktober, kalau enggak salah. Nah, itu mulai tahapan coding untuk code review automation. Kayaknya, yang mana kita melakukan research, cari dataset, lalu training, lalu ada problem tentang hardware dan kekurangan memori dan lain sebagainya. Yang mana output itu, kalau enggak salah itu masih 50% setelah semua bloker teratasi. Model itu bisa dibuat 50% akulasinya, terus meningkat sampai sekarang itu 7%. Di refaktori, kami percaya penggunaan AI dalam pekerjaan pemrograman tidak menggantikan peran programmer. Melainkan membantu mereka menjadi lebih efektif. Hal ini juga meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi kesalahan dan memungkinkan programmer untuk berfokus pada tugas-tugas yang memerlukan kreativitas dan pemikiran tingkat tinggi. Dengan begitu, pekerjaan programmer menjadi lebih efisien dan lebih berkualitas. Sehingga mereka bisa memberikan manfaat lebih banyak dan bekerja lebih baik. Refaktori ini punya mindset bahwa kita sebagai provider IT, provider jasa development IT, kita harus selalu update dengan perkembangan. Dari situ kita berpikir bahwa kalau kita hanya dari sisi teknologi yang dalam artian di area developmentnya saja, tanpa kita punya concern AI itu, kita akan terlambat. Ada sampai beberapa keraguan, artinya kita ngomong mungkin 5 tahun lagi baru AI itu settle, tapi apa benar? Kalau setahun lagi gimana? Artinya itu nggak bisa ditunda lagi untuk kita memulai AI ini dengan lebih serius. Manusia itu bisa saja dia nggak objektif, itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu bisa saja lupa karena ingatannya terbatas dan ada gangguan secara emosional maupun adanya cross antar kepentingan dan lain sebagainya, sehingga diharapkan AI ini bisa menjadi alat bantu untuk membuat semua proses itu menjadi lebih konsisten dan terukur untuk melakukan pekerjaan yang tadinya itu dia kerjakan secara berulang-ulang dan bisa jadi dia lupa, sehingga dia harus mengulang. Dengan adanya AI yang memang dia akan berjalan secara otomatis, maka waktu yang dimiliki orang ini bisa lebih banyak untuk belajar hal baru. Pikiran awal menggunakan AI itu bukan untuk menggantikan manusia. Taraf hidup orang itu akan lebih bagus dengan adanya AI ini. Kenapa? Karena ya tadi ketika dia improve, dia bisa inovasi dan lain-lain itu, itu akan membuat value mereka jadi lebih naik. Misalnya gini, kayak mereka misalnya pakai OpenAI, mereka misalnya pakai JGPT dan lain-lain itu kan sama aja mereka memberikan data kepada AI-nya perusahaan besar tadi untuk bisa tahu formula bisnis atau kalau aku nyebutnya itu, itu sebenarnya secret, soal internal bisnis itu secret. Tapi justru mereka kasihkan. Sama halnya ketika kita memposting kehidupan kita lewat TikTok, memposting kehidupan kita lewat IG, itu kan dibaca sama AI. Sehingga manusia ini bukan lagi manusia yang kontrol AI, tapi AI itu mengevaluate kehidupan dari masing-masing individu tadi, sehingga itu akan menjadikan mereka bisa mengendalikan dari sisi behaviornya. Artinya ya regulasinya harus AI ini digunakan untuk specific work yang memang nggak terlalu general. Jadi mereka harus pesimis dengan kemampuan mereka jika mereka hanya ingin sebagai engineer yang bisa dikatakan parameter engineer 10 tahun lalu. Tapi mereka bisa optimis, optimis dengan ketersediaan waktu yang semakin banyak, pekerjaan mereka yang semakin akurasinya tinggi dikarenakan dibantu sama AI. Jadi memang semua itu pasti main plus. Sebenarnya ada tiga tahapan yang akan kita achieve ya. Yang pertama itu yang kode review yang kubilang tadi, lalu kedua itu adalah operasal. Ini adalah AI yang diperuntukkan untuk automation juga, tapi lebih ke menilai bahwa sebuah tas itu berapa sih bobotnya, atau nggak berapa sih story point yang dibutuhkan untuk tiap tiketnya, tiap pengerjaannya. Nah selanjutnya itu adalah code generation. Setelah kita melalui tahapan code appraisal, langsung ke code generationnya ini, yang mana hasil dari appraisal, yang mana berapa banyak tiket yang harus dikerjakan, berapa banyak story point yang dibutuhkan, maka ini akan di-convert menjadi code. Nah, code review automation itu sendiri, dalam konteks code review automation, ini akan jenis tentang text untuk code review. Prosesnya sendiri itu dari store data, preprocessing, training, dan evaluation. Lalu di bagian store data itu ada collect data. Nah ini data apapun yang kita butuhkan itu kita harus dapetin dulu, lalu validasi ini, apakah data yang kita ambil itu open to use dari owner-nya atau nggak. Lalu preprocessing. Preprocessing ini, data yang sudah kita simpan tadi sebelumnya, Nah, nanti akan dibagi menjadi tiga. Itu untuk train data itu 80%, validasi data 10%, dan test data itu 10%. Tahapan training ini, kita memakai untuk tools monitornya itu memakai ML4. Nah, ini setiap training atau step yang kita lakukan itu akan disimpan. Nah, contoh preview-nya itu seperti ini. Nah, ini ada learning rate juga, global step, watch, dan populasi. Semua perubahan akan di-record, untuk training, untuk mengetahui apakah training yang sedang kita lakukan itu berjadwal sesuai keinginan atau nggak. Ini contoh input-nya seperti ini. Bisa multiple code review. Nah, input-nya itu apa? Code div. Artinya memproses code changes yang dilakukan. Tiap kita melakukan post atau update sesuatu di code. Nah, output-nya itu akan seperti ini. Ada code div-nya itu kita kembaliin lagi dan code review juga. Nah, code review ini adalah hasil dari prediksi dari model code review automation. Yang mana itu sekarang sudah mencapai tingkat akurasi 70%. Nah, maksudnya adalah simpelnya kalau dari 10 data code changes yang kita masukkan, 7%-nya itu masih relevan dengan code changes-nya. Code div atau nggak code changes yang dilakukan. Nah, AI akan memberikan feedback seperti ini kurang asing atau sebagainya. Nah, ini tiap changes akan di-review oleh AI dan akan dimasukkan ke full code review ini. Ini adalah contoh ketika kita prototype ya. Yang nanti akan di-review oleh AI dan akan di-review oleh AI. Nah, ini adalah code changes-nya. Kita akan langsung add. Lalu, ini adalah perubahan code yang kita lakukan. Nah, lalu kita commit. Setelah itu kita push. Nah, di sini kita akan langsung mendapatkan feedback dari AI. Nah, kita menulis sekitar 10 detik untuk mendapatkan feedback dari AI. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk satu code changes ya. Dengan segala perdebatan yang ada, satu hal yang menjadi prioritas adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan kecerdasan buatan dengan tanggung jawab. Penting bagi kita untuk menjadikan AI sebagai alat yang memperkuat, mendukung, dan mengamankan perang manusia dalam masyarakat. Regulasi yang bijak dan etika dalam pengembangan AI adalah langkah penting untuk memastikan bahwa teknologi ini tidak melebihi kendali manusia, tetapi sebaliknya, menjadi mitra yang setia dalam menjawab tantangan zaman. Sembari kita terus mengembangkan teknologi yang ada, kita harus mengingatkan tentang perang penting manusia sendiri untuk tetap menjaga esensi etis yang kita pegang. Terima kasih.